Intro Petugas gabungan langsung menggeledah tas milik para pelajar sekolah lanjutan tingkat pertama negeri 3 kota Blitar. Satu persatu tas milik pelajar digledah dan dikeluarkan isinya. Hasilnya petugas menemukan beberapa handphone kosmetik charger HP dari tas para pelajar. Untuk pelajar yang kedapatan membawa barang-barang yang dilarang, selanjutnya dipanggil dan disuruh ke depan untuk diberikan pembinaan. Bahkan salah satu pelajar yang kedapatan membawa softline di tasnya, ditanya asal-muasal dari mana mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya petugas juga memberikan pembinaan di masing-masing kelas untuk tentang bahaya narkoba dan juga untuk selalu menjauhi narkoba. Ketua tim P4GN Penjagaan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Warnoto mengatakan tujuan dilaksanakan ralzia ke para pelajar ini untuk menjaga peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Hasilnya petugas menemukan rokok, handphone, dan kosmetik. Hari ini memang kita khususkan, kita sasar adalah dari pelajar yang setingkat SLTP. Karena di Kota Blitar ada sembilan, kita sasar semuanya, jadi tadi sudah kita bagikan tim, masing-masing tim itu menangani salah masing-masing SLTP atau yang kita sasar di sekolah. Rencananya tim P4GN akan intensif menggelar razia ke para pelajar agar jangan sampai para pelajar terjerat atau terjerumus ke dalam narkoba, apalagi saat ini marak artis yang terjerat narkoba. Dari Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.